Pemirsa Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan lebih dari 100 nama jajaran menteri dan wakil menteri pada minggu 20 Oktober 2024. Berbagai tanggapan pun diungkapkan oleh masyarakat yang berharap pemerintah Prabowo Gibran dapat bekerja dengan maksimal untuk kemajuan Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raga Bumingraga resmi dilantik pada minggu 20 Oktober 2024. Sejumlah harapan pun diungkapkan oleh masyarakat yang menginginkan agar Indonesia dapat menjadi negara yang lebih baik lagi. Untuk Pak Presiden yang baru, Pak Prabowo, bisa meneruskan yang dari Pak Tokowi sehingga ke depannya harapan kami masyarakat Indonesia, ke depannya Indonesia lebih baik lagi. Pemerintah itu kan pasti ada yang positif, ada juga yang kurang positif, mungkin nanti yang kurang-kurang positifnya dari pemerintahan sebelumnya mungkin bisa disempurnakan oleh Pak Prabowo. Dan untuk Bapak Prabowo, selamat memimpin Indonesia, mudah-mudahan dengan dipimpin Pak Prabowo semakin rakyat seperti saya semakin sejahtera, semakin maju Indonesia, menuju Indonesia emas. Kalau saya dari ibu-ibu rumah tangga mah maunya ya semua harga-harga jadi murah Pak, gitu aja. Jadi bisa untuk biaya pendidikan anak-anak lebih diperhatikan, gitu. Itu biaya-biaya semuanya dalam segala aspek bisa terjangkau. Sementara Gen Z, memiliki kekhawatiran akan minim ya lapangan pekerjaan. As a Gen Z sendiri, semoga kan aku nanti akan jadi fresh graduate. Semoga nanti untuk lapangan pekerjaan untuk kami itu lebih diperbanyak dan lebih dipermudah. Tolong kurangin nepotismenya, dan juga sebagai perempuan kita lebih dilindungi juga ya di mana tuh, di masyarakat. Itu sih dari aku. Tanggapannya dari kementerian yang cukup banyak itu, dari saya sih semoga sih nggak saling tumpang tinggi ya. Karena kan dengan banyaknya kementerian itu diharapkan pembagian tugas atau job desknya itu saling dibagi dengan bijak dan tidak saling tumpang tinggi, gitu. Harapannya semoga lebih aspiratif, terus juga lebih mendengarkan kelukesan masyarakat, khususnya mahasiswa ataupun tenaga terdidik, terus juga kurang-kurangin untuk tindakan-tindakan korupsi ataupun nepotisme, gitu. Dengan adanya susunan Kabinet Merah Putih yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, masyarakat berharap pemerintah Prabowo Gibran dapat bekerja dengan maksimal untuk kemajuan Indonesia. Tim TV One menggabarkan.